Hai lagi di channel Afet Hadi Oke pada kesempatan kali ini saya akan bagikan tutorial atau tips kepada kalian semua yaitu bagaimana sih cara menyelesaikan misi Bu ecci ya Nah jadinya Bu ecci ini adalah pedagang eh S ya yang ini ya Nah di sini temui ecci nah jadinya disini saya akan membagikan tutorial yaitu bagaimana sih cara menyelesaikan misi Bu ecci si pejual es potong ya Oke nah sebelum kita masuk ke tutorial tipsnya jangan lupa kalian klik subscribe untuk mendukung channel ini ya oke nah langsung saja disini kita pergi ke misi Bu ecci nya ya oke nah jadinya disini kalian itu harus level 20 terlebih dahulu ya disini saya sudah level 20 oke nah disini kita pergi saja langsung ke kota oke disini kita pergi ke kota kita temui Bu ecci terlebih dahulu ya Nah jadinya Bu ecci itu terletak disini ya kalian tuh belok kanan nah di deket toko ke lontong disini ada Bu ecci Bu ecci nya lagi galau ya guys ya lagi galau Bu ecci nya nah jadinya disini kita tinggal ngomong saja sama Bu ecci nya oke salam boleh minta waktunya sebentar dengarkan dia dengarkan dia namaku ecci aku baru lulus dari sekolah masa dan aku ingin berkarir di dunia kuliner aku ada kepikiran untuk mulai dari kecil yaitu juara di kantin menurutmu bagaimana kamu bisa lanjutnya eh benarkah untunglah aku tidak nyangka langsung dapat tempat kerja eh tapi aku belum tahu mau jualan jajanan apa kira-kira jajanan apa yang orang suka aku survei dulu baiklah terima kasih ya Nah jadinya disini kita lihat main questnya jurnal questnya kita lihat sini ada dia bilang tanyakan anak SD mengenai jajanan yang disukai kita harus menanyakan anak SD dan anak SD nya terletak di seberang ini ya Oke kita tinggal tanyakan anak SD nya saja Hai Kak ada yang bisa aku bantu jajanan apa ya kamu suka dek dia bilang disini aku suka yang dingin dingin dia bilang Oke terima kasih ternyata dia suka yang dingin dingin ya guys ya Oke langsung aja disini kita tinggal lihat jurnal questnya lagi tanyakan anak SMP mengenai jajanan yang disukainya Nah tadi kan anak SD kita disuruh tanyakan anak SMP ya Nah jadinya kita kesini saja kita cari anak SMP ya mana SMP nya ini ya Hai Nah jadi anak SMP itu terletak ada di sini ya guys ya Oke kita tanyakan anak SMP Halo Kak ada apa ya jajanan apa yang kamu suka Om es krim kedengarannya enak belakangan ini panas banget Oke terima kasih Nah disini banyak saja yang suka es krim ya kemudian disini kita cek jurnal questnya lagi Nah disini tanyakan anak SMA mengenai jajanan yang disuka ya Nah kita cari anak SMA kita kesini saja Oke nah disini ada anak SMA ya guys ya Nah disini ada anak SMA kita tanyakan lagi ya Oke Nah apa kabar Kak dia bilang anak SMA nya jajanan apa yang kamu suka ah jajanan aku merasa rindu aku suka es potong dia bilang ini surveikan apakah kakak akan jualan es potong di kantin mungkin kita lihat nanti Oke nah disini kita sudah menanyakan anak SD SMP SMA kita lihat jurnal questnya Nah disini temui Eci dan laporkan hasil surveinya Oke kita temui Bu Eci lagi ya guys ya Nah disini ada Bu Eci tinggal klik saja nah jadi bagaimana pakai kita punya ide orang-orang suka apa es potong Oh terdengar bagus bagaimana cara bikinnya aku akan beli resepnya Baiklah terima kasih sudah bantu aku Oke Nah disini kita lihat di pojok kanan atas kita lihat jurnal quest disini ada dibilang temui save Wow temui save save nya kita cari Oke nah kita cari lihat lewat sini ini anak SMA tadi ya nah save nya di samping anak SMA ya di depan rumah yang dijual Oke kita tanyakan saja save nya nah uhuhu apa yang membawa dikau kesini di ambang pintu save yang terkenal dia bilang dikau ini ternyata tangan saya atau dikau ingin mencoba masakan baru saya Oh saya kira dikau disini ini dikacau penggemar saya saya punya resepnya tapi itu tidak gratis berikan saya 7500 dan resepnya akan jadi milik dikau Oke kita harus membayar 7500 ya kita klik saja Oke nah kita sudah bayar hebat saya yakin lagi engkau bahwa resep ini sangat populer dan sudah diperolehkan lewat generasi ke generasi apakah dikau yang dikau tak ingin tak tanda tangan saya enggak butuh makasih ya sudah ambil resepnya nanti aku beritahu kalau dikau butuh tanda tangan saya nah disini sudah kita lanjut saja ke Bu Eci ya oke kita lihat jurnal questnya temui Eci dan bawakan resep Oke kita ke Bu Eci nya nah ini Bu Eci ya kita klik saja Oke nah disini ada dibilang Oh kamu sudah kembali bagaimana kasih dia resepnya Wah menakjubkan aku coba bikin sekarang kembali lagi kalau aku sudah selesai Nah disini kita tunggu Bu Eci nya sampai dia selesai dan datang kembali ya guys ya Oke nah disana Bu Eci nya sudah datang ya Oke kita langsung samperin saja Bu Eci nya Oke Bu Eci ini silahkan dicoba dia bilang jadi bagaimana rasanya ini rasanya enak Oh terima kasih aku takut sekali kalau aku bikinnya salah jadi kapan aku mulai bekerja secepatnya mengerti aku akan bekerja keras untuk membuktinya terima kasih atas kesempatannya nah langsung saja disini kita lihat jurnal questnya Nah disini sudah selesai ya Apakah Bu Eci sudah berjualan ya di kantin kita kita lihat Oke Hai nah disini kita sudah ke kantin ya Nah ternyata disini kalian bisa lihat bahwa Bu Eci nya sudah sudah berjualan es potong ya Nah ini adalah Bu Eci yang tadi kita sudah bantu untuk bekerja di kantin kita ya jadinya kantin saya ini banyak sekali jualannya ya Oke nah mungkin murid-muridnya menjadi senang ya guys ya Oke mungkin sekian tutorial atau tips yaitu bagaimana cara menyelesaikan misi ibu Eci ya si penjual es potong ya semoga tutorial tips bermanfaat jika tutorial tips bermanfaat share ke teman-teman kalian semua see you next time and bye